Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Irvan Kurnia dari kelas RKS 3 B Malam Di sini saya akan membuat video untuk tugas uas mata kuliah pendidikan olahraga Baik, pertama dimulai dari pemanasan Untuk menghindari terjadinya cenderah saat bermain bulu tangis Di dalam bulu tangis ada dua jenis servis yang paling umum Yaitu servis forehand dan servis backhand Servis forehand dikenal pula dengan istilah servis bawah bulu tangis Sebab servis ini dilakukan dengan mengayunkan raket dari bawah bersamaan dengan dilepasnya kok dari tangan Teknik servis bulu tangis ini sebenarnya terdiri atas dua tipe Yaitu forehand tinggi dan forehand pendek Sedangkan servis backhand merupakan servis yang umum digunakan oleh pemain bulu tangis ganda dalam pertandingan Servis ini menjadi bagian dari titik untuk mendapatkan poin dengan cepat Biasanya servis backhand merupakan sengaja dilakukan agar kok melayang sedekat mungkin dengan net dan garis serang lawan Dengan tujuan pengembalian kok menjadi naik Terima kasih telah menonton! 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 dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh